Hai bosku semuanya Masih bersama saya Medan Food Channel Makan enak, makan murah Makan nikmat di Kota Medan Hari ini saya lagi ada di Brijekat Tamsuni Banyak yang merekomendasikan saya Untuk cobain Sate Madura Kampung Baru Penasaran juga nih Dari lihat sekian Banyak video Banyak yang rekomendasikan Cobain bang Di sini pilihan satenya ada 3 Sate ayam, sate kambing Sama sate lembu Harganya juga terjangkau ya bos Seperti apa rasanya dan bagaimana proses Penyajiannya, kita tanya-tanya Sama anggotanya ya Hai bosku semuanya Oh, dua kali dia Dua kali dia bang Jadi agak Dia meresap kecap Ada di aplikasi mana aja bang? Sekarang lagi masih di Gojek Oh Gojek, GoPood, GoPood, GoPood Oh, gojek, gojek Semuanya tempat ada air Oh Ya, jadi mau diurus ulang lagi ya Gampang kok nyarinya bosku Halamannya ada di Brijekat Tamsuni Kampung Baru Pas di Bang Sumutnya Satu porsinya tadi berapa bang? Yang ayam? Ayam harganya 5 bar Daging kambing sama Daging sama kambing 20 Oke Mantap ya Oh, satu posi ada berapa tusuk bang? 8 8 semua isinya Sama lontong? Sama lontong Sehari kira-kira bawa berapa tusuk? 1000 ada? Ada Ada ya 1600 Semua ya Tadi aja yang Yang pesanan aja udah hilang 800 ya kan? Hah, 800 tusuk udah hilang ya kan? Oh, berarti kadang-kadang bisa juga lah menerima pesanan ya? Ya, tapi jangan sehari-hari hanya Oh, gapapa Gak apa-apa Nanti aku minta nomor teleponnya ya Nanti buat bos punya mau pesan untuk arisan, acara, pesta, antar segala macam Semua bisa bos Nanti saya minta nomor teleponnya Lihat aja di bawah kolom deskripsinya bos Tengah dari si abang katanya udah buka dari tahun 1992 bos Nah, berarti udah sekitaran 30 tahun lebih nih bos Nah, mantap gak nih? Terus kurasa harganya pertama kali buka pasti murah kali nih? Sudah riar guys Rp7.000 Rp7.000 Rp8.000 Oh, naiknya sikit aja ya? Ya, naiknya 5 tahun kemudian Nah, padahal lagi mahal ya? Padahal ayam lagi mahal ya? Tapi konsisten juga ya Tetap ya Namanya pernah indek gitu ya bang Nanti kan dia bisa pelan-pelan turun lagi kalau itu ya Ya, kalau lagi rendah-rendahnya gitu ya Nah, kalau lagi tinggi-tinggi gitu ya Nah, ada lah ya kan? Nah, ada lah Terus yang mantapnya disini Aku udah makan sate madura gitu banyak Ini proses bungkusnya bos Bungkusnya dia mudah-mudah kayak kerucut gitu ya bos Berarti di aplikasi namanya apa bang? Sate Madura Kampung Baru Oke Gampang loh nyarinya Buat bosku yang males keluar rumah Pesan aplikasi aja Sate Madura Kampung Baru Tapi harganya disesuaikan bos Nanti dikiranya Sama Iya lah Awas ya kena ya kan Kacau nanti Kalau abang sendiri udah ngikut berapa lama? Kini Nah Masih jalan 4 tahun Masih jalan 4 tahun? Dari pertama masuk memang tangannya cepat gitu bang? Enggak Oh enggak ya? Kok pelajarin semua dulu? Berarti dari dulu memang bungkusnya kayak kerucut gitu dia? Iya Dari dulu dah? Ciri khasnya? Oh Jalan-jalan ya bos ya? Nah Jalan-jalan dijumpai bos Kalau apa Di kota Medan masih jarang yang dijumpai Cara bungkusnya model kayak Langsung dari Madura itu Bukanya dari jam berapa bang? Jam 6 paling lama Paling lama udah itu? Kalau jam 6 enggak buka berarti libur? Enggak tentu juga Enggak tentu juga Berarti buka jam 6 Paling lambat Tutup jam 12 Iya Jadi mau maslinya Paling gampang Cek di GoFood aja Nah Biasanya GoFoodnya tetap hidup kan Nah Gampang kok bos Udah lah bos Lapar Oke ya bosku ya Daripada aku ngobrol panjang lebar lagi ya Kita pesan aja ya Semuanya ya Oke oke Bang aku mau Tiga macam lah Tiga macam? Iya lah Semuanya dicoba Nah bosku Ini sate Madura Sate ayamnya nih bos Mau bos Sikat Ayamnya lembut ya bos ya Mantap Lontong ya lontong Untuk lontongnya ini Sedikit padat Tapi lembut ya bos ya Untuk sate Madura di kampung baru ini Butiran kacangnya itu Dia lebih halus ya Untuk potongan daging ayamnya Lumayan ya bos ya Untuk yang ayam Harganya Rp15.000 Lembut bos Lanjut ke sate kambingnya nih Tetap isi 8 Tapi harganya Rp20.000 Dia ada potongan lemak ya bos ya Yang paling mantap Di sate Madura Sate kambingnya ini Dia agak ada bau amis ya bos ya Dia agak ada bau yang Menyengat gitu Dari daging kambingnya Mantap bos Bosku yang males keluar rumah Bisa pesati aplikasi GoPood ya Ini daging lembu Daging sapi Harganya Rp20.000 juga bos Mantap bos Jadi setiap tusukannya ini Tetap ada lemak ya bos Tapi lemaknya agak alot loh bos Harganya juga masih terjangkau ya bos ya Dan pembelinya juga agak berhenti dari tadi ya bos ya Dua bosku yang mau makan di tempat juga bisa ya Mau bungkus juga bisa Ini bikin nagi bos Pokoknya mau pilih daging ayam Daging kambing Daging sapi Semua enak bos Top bos Buat bosku yang pecinta pedas Jangan lupa taruh cabainya ya Ini cabainya kental kali ini bos Ini bakalan pedas banget ini bos Jadi jangan coba-coba taruh terlalu banyak ya bos ya Yuk sini 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 Ngalai kentalnya kuahnya Kita coba-coba yang setelah pakai cabai ini bos Lebih apa terasa pedas ya bos ya Lebih apa terasa pedas ya bos ya Mungkin karena cabainya ini Apa ya Kental ya bos ya Nah jadi Taruh dua sendok aja udah terasa pedas ya bos Tapi kalau gak ada cabai ini Tapi kalau gak ada cabai gak enak bos Terakhir ya bos ya Kalau tunggu dihabisi semuanya videonya kepanjangan nanti bos Sampai disini dulu videoku bosku semuanya Sampai jumpa di next video Bye selamat menikmati